Taurat tidaklah umum diajarkan di luar bangsa Yahudi. Tetapi siapakah yang pertama kali menyatakan hal ini? Tahukah Anda, bahwa pelarangan pengajaran Taurat sudah berlangsung ribuan tahun lalu, yang diajarkan di dalam bangsa Yahudi sendiri melalui agama Yahudi? Kami di Torah 30 menit adalah pelaku Taurat, yang tidak menganut agama Yahudi, baik Ortodoks ataupun Mesianik. Bagi kami Yahusha adalah Elohim utusan Yahua Bapak. Pengertian mengenai Taurat akan membuka banyak hal. Apa yang dibahas saat ini, akan berhubungan dengan konten kami berikutnya mengenai akhir jaman. Perhatikan ayat ini. Ketika Yahusha Kristus berkotbah di Bukit Zaitun, kepada siapakah ayat ini ditujukan? Tentu saja kepada orang-orang yang hadir di sana, yang mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Ia mengatakan bahwa mereka adalah terang dunia. Apakah di dunia hanya ada bangsa Yahudi? Tentu saja tidak. Ada bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Kata orang di ayat ini lebih tepat diterjemahkan dengan kata umat manusia. Sekali lagi yang berarti terdiri dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Sehingga jika seorang Yahudi adalah terang dunia, maka cahayanya tidak hanya menerangi seisi rumahnya saja, tetapi setiap manusia yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Yahusha juga menyatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Apa yang dilakukan dan dikerjakan Kristus, seharusnya juga dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Yahusha Kristus adalah teladan, yang apapun yang dilakukannya, haruslah diikuti. Pertanyaannya adalah, Mengapa kata, terang, digunakan sebagai kiasan? Apakah ketepatan saja? Dimanakah tertulis di Alkitab sesuatu mengenai terang? Mengapa Yahusha Kristus mengatakan bahwa bangsa Yahudi seharusnya menjadi terang dunia? Apakah bangsa Yahudi, termasuk juga murid-murid, pada saat itu, belumlah menjadi terang? Mengapa bangsa Yahudi tidak menjadi terang? Apakah yang menyebabkannya? Siapakah yang mengejarkan mereka demikian? Mari kita perhatikan sekali lagi ayat berikut. Berbeda dengan Yahusha Kristus yang merupakan terang itu sendiri, manusia tidaklah otomatis menghasilkan terangnya sendiri, melainkan berasal dari pelita. Dan suatu pelita tidaklah bisa berdiri sendiri, melainkan harus diletakkan di kaki dian. Perhatikan kata pelita dan kaki dian dalam bahasa Yunaninya. Kata pelita merupakan kata benda maskulin, kata kaki dian merupakan kata benda feminim, tetapi keduanya sebenarnya mempunyai makna yang mirip, atau identik. Istilah kaki dian juga terdapat di kitab wahyu yang menggambarkan tujuh jemaat. Jelas sekali istilah, ataupun kiasan kata, kaki dian, baik di kitab matius dan kitab wahyu, tidaklah sembarangan diucapkan oleh Yahusha Kristus. Tetapi mempunyai makna yang mendalam. Tahukah Anda, bahwa setiap perumpamaan, ataupun kiasan di dalam Alkitab, khususnya di perjanjian baru, berasal dari perjanjian lama? Sehingga setiap perumpamaan, ataupun kiasan di dalam perjanjian baru, tidak ada hal yang benar-benar baru didengar, khususnya bagi orang-orang yang mempelajari sungguh-sungguh perjanjian lama, yaitu Taurat. Hal ini termasuk kata tujuh kaki dian, yang umumnya dikenal dengan kata, Menorah. Mari kita perhatikan ayat berikut. Kandil bahasa Ibraninya adalah Menorah, dan bahasa Yunaninya adalah Luhnia, kata yang sama yang diterjemahkan dengan kata, kaki dian, di perjanjian baru. Mengapa Alkitab terjemahan bahasa Indonesia memberikan terjemahan yang berbeda untuk kata yang sama? Mengapa tidak diterjemahkan sama saja agar lebih mudah dimengerti? Bukankah akan lebih menyulitkan pembaca dalam mengartikannya? Mari kita kembali ke pembahasan sebelumnya. Menorah adalah pelita, atau lampu bercabang tujuh yang terbuat dari emas, yang dalam bahasa Yunaninya Luhnios. Perhatikan ayat-ayat berikut. Istilah pelita, ataupun kaki dian, yang disebutkan oleh Yahusha Kristus ternyata diambil dari perjanjian lama. Jadi jelas sekali, istilah-istilah, ataupun perumpamaan-perumpamaan yang Yahusha sebutkan, akan mengingatkan bangsa Yahudi apa yang tertulis di Taurat. Jadi untuk menafsirkannya tidaklah bisa berdasarkan asumsi pribadi tanpa adanya dasar. Melainkan haruslah sesuatu yang tertulis di Taurat. Jadi, apakah makna dari menorah? Kata Yunaninya Luhnios juga diterjemahkan dengan dua kata, yaitu lampu dan pelita. Mengapa berbeda? Bukankah kata yang sama dengan konteks yang sama? Torah 30 menit tidaklah setuju bila kata yang sama dengan konteks yang sama diterjemahkan berbeda. Menorah memiliki tujuh Luhnios atau pelita yang berada di dalam bait suci atau yang lebih tepat di ruang kudus. Ketujuh pelita ini adalah satu kesatuan yang berfungsi untuk menerangi di sekitarnya. Posisi peletakan menorah sudah ditentukan oleh Yahua Bapak sendiri. Jadi, dimanakah letak menorah di dalam bait suci? Dan apakah fungsi sebenarnya? Mari kita perhatikan bagian berikut. Ini adalah posisi tabir dan disinilah diletakkan menorah. Jadi jelas sekali menorah adalah penerang satu-satunya di dalam bait suci yang memberikan cahayanya ketika seseorang atau ada yang masuk ke dalam bait suci berjalan menuju ruang maha kudus. Dan apakah yang terdapat di dalam ruang maha kudus? Tidak lain adalah semua taurat-taurat yang diberikan Yahua Bapak kepada Nabi Mose di Gunung Sinai. Kita kembali ke pembahasan ayat-ayat berikut. Yahusha Kristus berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka sebenarnya adalah terang dunia. Untuk menekankan apa yang dimaksudkannya, ia melanjutkan dengan berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang bermakna, jika orang-orang Yahudi adalah terang, maka orang-orang di sekitar, yaitu non-Yahudi, haruslah bisa melihatnya. Karena terang yang dimiliki bangsa Yahudi berfungsi untuk mereka melihat dan mengerti apa yang diakini oleh bangsa Yahudi. Terang berasal dari pelita, atau yang disebut juga Luhnios. Dan berdasarkan apa yang tertulis di taurat, Luhnios haruslah diletakkan di atas Luhnia. Luhnia, atau yang dalam bahasa Ibraninya, Menorah, tidak hanya memiliki satu cabang, melainkan tujuh cabang pelita. Menorah adalah simbol dari semua orang-orang percaya yang mempunyai tugas dan kewajiban yang sama dari Yahwah Bapak. Karena Menorah adalah pelita yang terdapat di ruang kudus, yang memberikan cahayanya untuk setiap orang yang hendak masuk, membuka tirai ruang kudus untuk memasuki ruang maha kudus, yang di dalamnya terdapat taurat-taurat. Sehingga ayat berikut ini menjadi jelas. Bila orang-orang Yahudi mau menjadi bagian dari orang-orang percaya, maka mereka harus memberitakan dan mengajarkan kepada setiap orang, baik Yahudi ataupun non-Yahudi, apa yang mereka sudah imani dan pelajari dari mereka masih kecil, yaitu taurat-taurat, melalui perbuatan-perbuatan mereka. Jika demikian, mengapa banyak bangsa Yahudi yang tidak melakukannya? Perhatikan ayat berikut. Rasul Paulus adalah bangsa Yahudi dari suku Benyamin. Tentu saja ia adalah penganut agama Yahudi atau yang disebut juga Judaisme. Karena agama Yahudi adalah keyakinan yang berdasarkan garis keturunan. Tetapi setelah mengenal Yahusha Kristus ia keluar dari Judaisme. Ketika Paulus menganut agama Yahudi, ia sangat sungguh-sungguh menuruti semua aturan-aturan yang ada di dalam agama Yahudi. Bahkan lebih dari penganut-penganut agama Yahudi lainnya. Dengan kata lain, Paulus amat sangat mengerti mengenai Judaisme. Apakah dengan meninggalkan Judaisme artinya Rasul Paulus bukan lagi pelaku Taurat? Apakah agama Yahudi atau Judaisme mengajarkan Taurat-Taurat sesuai dengan apa yang sudah diturunkan Yahwah Elohim kepada hambanya Nabi Moshe di Gunung Sinai? Paulus menjadi Rasul setelah kematian dan kenaikan Yahusha Kristus ke sorga. Jadi apa yang ia nyatakan dengan iman barunya adalah sesuatu yang ia yakini berasal dari Yahusha Kristus yang tidak ia kenal secara pribadi atau langsung melainkan melalui roh kudus. Perhatikan baik-baik ayat ini. Rasul Paulus dengan jelas menyatakan bahwa ia tidaklah membatalkan Taurat. Justru ia meneguhkannya. Apakah Anda meneguhkan sesuatu yang tidak Anda sukai? Ataupun Anda tolak? Jika Anda meyakini bahwa Rasul Paulus adalah Rasul yang berasal dari roh kudus, bukankah Anda akan melakukan apa yang Rasul Paulus kerjakan? Yaitu meneguhkan Taurat? Perhatikan kalimat sama sekali tidak. Yang dalam bahasa Yunaninya Mei Berikutnya perhatikan dua terjemahan bahasa Inggris dalam dua versi yang berbeda. Menarik sekali ketika kedua versi ini menambahkan pengertian kata dalam ayat ini yang berupa ekspresi yang bila diterjemahkan kira-kira mempunyai arti bahwa hal itu tidaklah mungkin dilakukan karena dilarang oleh Tuhan. Kami mengerti bahwa ini adalah kata yang ditambahkan. Tetapi jika kita melihat makna Roma 3 ayat 31, maka hal ini dapatlah dimengerti. Karena Rasul Paulus hendak menekankan dan memberi tekanan dengan pasti bahwa tidaklah mungkin ia Rasul Paulus melepaskan membatalkan Taurat karena memang tidaklah ada perintah demikian baik yang berasal dari Bapak di sorga Yehusya Kristus ataupun Roh Kudus. Dengan demikian Rasul Paulus justru meneguhkannya dan menyatakan bahwa ia adalah pelaku Taurat sejati. Karena memang membatalkan ataupun mengganti ataupun pelarangan mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi tidaklah berasal dari Sang Pencipta melainkan manusia. Agama Yahudi membagi dua peraturan. Yang pertama, Talmud dan Taurat untuk keturunan Yahudi. Dan tujuh hukum-hukum Nuh untuk semua keturunan non-Yahudi. Hal ini sudah berlangsung ribuan tahun, lebih tepatnya sejak zaman Yehusya Kristus. Apa yang diajarkan agama Yahudi bukanlah murni Taurat. Tetapi ada begitu banyak peraturan-peraturan lainnya, yang tidak tertulis di dalam Taurat, bahkan jauh lebih banyak dibandingkan peraturan-peraturan Taurat itu sendiri, dan mereka meletakkan peraturan-peraturan ini sejajar bahkan lebih tinggi dibandingkan Taurat. Yang mana hal ini sudah diingatkan oleh Yahushya Kristus langsung kepada ahli Farisi dan Taurat. Peraturan-peraturan ini tidak lain adalah Talmud. Jadi jelas sekali bahwa dari bangsa Yahudi sendirilah, atau lebih tepatnya berasal dari agama Yahudi sendiri pelarangan mengajarkan Taurat kepada orang-orang non-Yahudi. Apa yang diajarkan oleh agama Yahudi ribuan tahun lalu mengenai hal ini, terus diajarkan secara turun-temurun. Tidak hanya kepada bangsa Yahudi, tetapi ke seluruh dunia. Bahwa Taurat hanyalah untuk bangsa Yahudi. Dan inilah yang dianggap sebagai suatu kebenaran hingga saat ini. Walaupun Yahusha Kristus sudah memberingatkan bahwa hal ini tidaklah benar. Agama Yahudi atau Judaisme melarang Taurat diajarkan kepada non-Yahudi. Ahli-ahli Farisi dan Taurat telah yang mengajarkan pelarangan tersebut kepada bangsa Yahudi. Walaupun hal ini sudah dikritik oleh Yahusha Kristus. Bahwa seharusnya bangsa Yahudi sebagaimana bangsa yang mengerti Taurat justru yang seharusnya menjadi tujuh kaki dian atau menorah. Sebagai bangsa yang lebih mengerti Taurat dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Mereka lah yang seharusnya menjadi pelita bagi dunia atas kebenaran Taurat. Hal yang semestinya dikerjakan tetapi justru dilarang oleh para pemimpin agama mereka. Menorah atau tujuh buah pelita adalah sesuatu yang memberikan cahaya untuk setiap orang yang masuk kebaik Yahwah Elohim ketika hendak memasuki ruang Maha Kudus dan membuka tirai untuk dapat melihat semua Taurat-Taurat Yahwah Bapak. Perintah-perintah yang seharusnya dikerjakan oleh setiap orang percaya. Dan inilah tugas dari tujuh jemaat di akhir jaman yang terdiri dari semua keturunan suku bangsa yang mempercaya Taurat sebagai suatu kebenaran. Terima kasih, Yahusha Kristus memberkati.